Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal balijani Pagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, jangan lupa subscribe, share, dan komen Selain agar anda tidak ketinggalan konten-konten kanal balijani berikutnya Juga supaya semakin banyak sahabat kita yang tahu kanal ini Kanal tentang Bali dalam babat purana dan budaya Kali ini Tutsugi akan berbagi cerita mengenai keturunan Arya Sentong Salah seorang dari sad Arya yang turut memimpin pasukan ketika Majapahit Melakukan serangan ke Bali di bawah Komando Mahapati Gajah Mada Menurut buku Babat Arya, kisah perjalanan para Arya yang dirangkum oleh DRSKM Suhardana Seusai penyerangan Majapahit ke Bali pada tahun 1343 Arya Sentong tidak kembali ke Jawa karena mendapat tugas sebagai anglurah di desa Pacung Giyanyar Sementara dalam buku mengenal leluhur dari dunia babat oleh Jero Mangku Deketutsu Bandi Arya Sentong dikatakan memiliki tiga orang putra masing-masing bernama Igusti Ngurah Pacung, Igusti Ngurah Kelaci, dan Igusti Ngurah Langon Dalam tulisan berjudul Sistilah Keturunan Arya Sentong di Puri Agang Pereyan di laman sadiwarma.com Disebutkan bahwa kedekatan dan keakraban Igusti Ngurah Pacung dan Ide Dalem mengunang kecemburuan pihak lain Kemudian muncul provokasi yang melansir berita bahwa Igusti Ngurah Pacung punya niat memberontak untuk perebut kekuasaan Ide Dalem Tanpa memeriksa kebenarannya Ide Dalem mempercayai informasi itu dan lantas mengasingkan Igusti Ngurah Pacung ke Nusa Penida Sekitar setahun kemudian, tanpa kehadiran Igusti Ngurah Pacung di istana Ide Dalem merasa kesepian Oleh karena itu, Ide Dalem lalu mengirim utusan ke Nusa Penida agar Igusti Ngurah Pacung kembali Igusti Ngurah Pacung yang tidak berkenan kembali mengatakan kepada utusan Ide Dalem bahwa ia akan kembali ke Majapahit dan berpesan dimanapun ia berada akan tetap setia dan bakti kepada Ide Dalem Di dalam perjalanan di sebelah utara bedahulu Igusti Ngurah Pacung berpapasan dengan Igusti Ngurah Jelantik, penguasa daerah Belak Batu Igusti Ngurah Jelantik dan pasukannya memerintahkan agar Igusti Ngurah Pacung minggir namun Igusti Ngurah Pacung sama sekali tidak menghiraukan perintah itu sehingga terjadi pertengkaran Igusti Ngurah Jelantik lalu memerintahkan pasukannya supaya mengeroyok Igusti Ngurah Pacung dalam keadaan terdesak Igusti Ngurah Pacung mengeluarkan senjata sakti dan mengacungkannya hingga mengakibarkan pasukan Igusti Ngurah Jelantik pada jatuh tersungkur melihat hal itu Igusti Ngurah Jelantik jadi marah dan terjadilah perang tanding antara penguasa daerah Belak Batu itu dengan Igusti Ngurah Pacung Mereka saling tusuk tetapi tak ada di antara mereka yang terluka dalam perang tanding itu sampai keduanya kelelahan Igusti Ngurah Jelantik yang merasa heran kemudian bertanya siapa sebenarnya orang yang diajaknya perang tanding Igusti Ngurah Pacung pun menjawab bahwa ia berasal dari daerah Pacung Keduanya lalu berhenti bertarung karena merasa bersaudara Mereka kemudian melakukan pembicaraan serius sambil menikmati hidangan yang diakhiri dengan bertukar saput atau kampu Saput poleng atau loreng milik Igusti Ngurah Jelantik lalu jadi milik Igusti Ngurah Pacung dan kampu putih Igusti Ngurah Pacung dipakai oleh Igusti Ngurah Jelantik Usai beramah tamah Igusti Ngurah Pacung bersama pengiringnya lalu melanjutkan perjalanan ke arah barat dan tempat terjadinya pertarungan antara Igusti Ngurah Pacung dengan Igusti Ngurah Jelantik kemudian dikenal dengan nama Marga Sengkale Setelah sekian lama melakukan perjalanan dan menyinggahi sejumlah tempat Akhirnya Igusti Ngurah Pacung dan pengiringnya tiba di suatu daerah bernama Kekerang Di sana ia sempat menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan ketika dicabut tongkat itu patah Igusti Ngurah Pacung lalu berkata kepada pengiringnya bahwa tanah di tempat itu sangat sakti bisa mematahkan tongkatnya yang dibawa dari Nusa Penida Beberapa hari kemudian terjadi keajaiban Patahan tongkat Igusti Ngurah Pacung yang masih tertancap di tanah disebutkan hidup atau tumbuh dan semakin hari semakin besar Berdasarkan hasil semadi yang dilakukan Igusti Ngurah Pacung di tempat itu Maka kemudian didirikan sebuah pelingih yang diberi nama Pura Sakti Adapun mujizat dari pohon yang ada di Pura itu adalah bisa memberikan kesembuhan bagi orang sakit yang meminum air wansuhannya Setelah selama 3 tahun tinggal di kekeran Igusti Ngurah Pacung kembali melanjutkan pengembaraannya bersama sebagian pengiringnya Kali ini ke arah utara menjelajahi semak belukar dan sungai Setelah sekian lama mengembara Igusti Ngurah Pacung menemukan daerah yang alamnya sangat sejuk dan indah dialiri oleh sungai yang jernih Di sana Igusti Ngurah Pacung kemudian memutuskan untuk menetap dan daerah itu diberi nama Perian atau Perarian Menurut lontar candra genisang kala Raja Purana Puri Perian Igusti Ngurah Pacung dinobatkan sebagai Raja Perian pada tahun 1363 Sebagai seorang raja ia sangat taat pada ajaran agama dan percaya dengan kekuatan di sekala Oleh karena itu ia aktif membangun prasarana keagamaan Salah satunya membangun Pura Bukit Gede sebagai dasar tumpuan tegaknya Kerajaan Perian Di halaman Pura itu berdiri tegak palingi Meru bertumpang lima menghadap ke barat Kemudian di Perian juga didirikan Pura Pusah Desa Perian selain memperluas pelataran Pura Yeh Gangga Disebutkan bahwa dari pertapaannya di Pura Pucat Bukit Gede pada Semukleon Landep Igusti Ngurah Pacung memperoleh anugerah berupa keris luk 9 bernama Kijayang Rana Setelah itu dari pertapaannya pada hari-hari yang lain di Pura Yang Sama Igusti Ngurah Pacung juga mendapat anugerah Batu Bolong, Aksara, Permata, dan Tongkat Sedangkan dari pertapaannya di Teratai Bang dan Pucat Bukit Sangkur mendapat anugerah Siwama dan masih banyak lagi Setelah Igusti Ngurah Pacung mengangkat yang naik tahta menggantikannya adalah Igusti Ngurah Gerera ke Pacung Raja ini berputra Igusti Ngurah Putu Pacung dan bercucu Igusti Ngurah Pacung Gede Selanjutnya Igusti Ngurah Pacung Gede menurunkan 4 orang putra masing-masing bernama Igusti Ngurah Pacung Sakti, Igusti Ngurah Buleleng, Igusti Ngurah Babahan, dan Igusti Ngurah Bayan Yang naik tahta kemudian setelah Igusti Ngurah Pacung Gede berpulang adalah putra sulungnya yaitu Igusti Ngurah Pacung Sakti Sedangkan Igusti Ngurah Buleleng diangkat menjadi Tunggul Yude disembuh, Igusti Ngurah Babahan memerintah di Babahan, dan Igusti Ngurah Bayan mengungsi ke Den Bukit Demikian kisah Igusti Ngurah Pacung menirikan kerajaan Pereyan setelah meninggalkan Nusa Penida Semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton!